Partisipasi mendorong percepatan vaksinasi juga dilakukan organisasi masyarakat. Satu di antaranya adalah Barisan Pemuda Nusantara atau Bapera, Kota Langsa. Ormas ini menggelar vaksinasi gratis selama sehari di kawasan pasar tradisional Desa Lengkong, Kecamatan Langsa Baru, Kota Langsa, Minggu. Warga pun berbondong-bondong datang untuk mendapatkan vaksinasi gratis ini. Dengan digelarnya vaksinasi secara massal ini, diharapkan kekebalan kelompok bisa tercapai. Ketua Barisan Pemuda Rakyat Kota Langsa, Saifullah, mengatakan kegiatan vaksinasi ini untuk mendukung pemerintah dalam upaya percepatan target capaian vaksinasi dan juga untuk mendorong Kota Langsa agar masuk dalam zona hijau, sehingga aktivitas masyarakat dapat pulih kembali. Kerjasama selalu dengan elemen vaksinasi, baik itu dengan rumah sakit, bukesmas, dan tentunya dengan Kapolres agar percepatan vaksinasi Langsa mendapat zona hijau. Jadi selalu kita mengajak kawan-kawan untuk selalu vaksinasi. Di kesempatan yang sama, Kapolres Kota Langsa, AKBP Agung Kanigoro Nusantoro, mengapresiasi gerakan vaksinasi COVID-19 untuk masyarakat umum yang dilakukan oleh organisasi masyarakat. Ini merupakan hal yang sangat positif dan kita selaku for COVID-19 mendukung karena untuk mencapai herd immunity, maka masyarakat harus dipaksa untuk kita mau vaksin. Malah karena itu setiap kegiatan kita laksanakan vaksin dan juga nanti semua akan langsung dilaporkan kepada dengan kesehatan sehingga capaian Kota Langsa bisa semakin meningkat. Saat ini Kota Langsa masih dalam zona kuning COVID-19 dan pasien yang terkonfirmasi COVID-19 sudah dinyatakan sembuh. Kasus COVID-19 di Langsa dalam beberapa pekan terakhir juga tidak ada alias nihil. Begitu juga ruangan khusus isolasi COVID-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Langsa sudah dua pekan ini tidak merawat pasien yang terpapar COVID-19. Maimun Zir melaporkan dari Kota Langsa. Terima kasih telah menonton!